Tidur menjadi pelepas lelah setelah seharian beraktifitas guys Ketika kita merasa lelah, tubuh rasanya ingin tidur agar bukan kembali Tapi tidak semua waktu bisa menjadi waktu tidur Waktu tidur mungkin terkesan sepeleh, tapi Islam memiliki aturan sendiri Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa waktu tidur yang dilarang Tentu saja ada beberapa alasan yang menasarinya guys Kita perlu memahaminya agar tidak tidur pada jam-jam yang dilarang Serta mengajarkannya pada si kecil Ada banyak kebaikan yang bisa didapatkan jika menghindari tidur pada jam-jam tersebut Berikut beberapa waktu tidur yang dilarang dalam Islam guys Tidur setelah sholat subuh Menjalankan sholat subuh adalah kewajiban untuk setiap muslim Tubuh biasanya belum benar-benar siap untuk beraktifitas Setelah menaikkan sholat subuh, tubuh kadang masih terasa lesu Banyak orang yang sering kembali tertidur Padahal tidur setelah sholat subuh sangat dilarang dalam Islam Alasannya tidak lain adalah karena rasa nyaman tidur setelah sholat subuh bisa menyebabkan Seseorang bangun terlalu siang sehingga produktivitas menurun dan membuat seseorang merasa malas Tidur pada pagi hari juga bisa menyebabkan kurangnya rezeki Dalam sebuah hadis, larangan tidur usai sholat subuh ini dijelaskan Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu telah selesai sholat subuh, maka janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki Setelah sholat asar dan menjelang maghrib Setelah sholat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan terhadap rasa mengantuk Karena umat muslim biasanya merasa lelah setelah beraktifitas seharian Tetapi waktu tidur setelah sholat asar serta menjelang maghrib dilarang dalam agama Islam Ada alasan yang mendasarinya Tidur setelah asar dan maghrib bisa menyebabkan seseorang linglung Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diruayatkan oleh Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akarnya hilang Maka janganlah dia mencela atau menyalakan kecuali dirinya sendiri Sebelum melaksanakan sholat isa Sebelum seseorang muslim menjalankan sholat isa, dia juga dilarang untuk tidur Meskipun merasakan kantuk yang sangat hebat Usahakan agar tidak tertidur sebelum wiksa tiba Ini adalah waktu tidur yang dilarang dalam Islam Tidur sebelum menjalankan sholat isa dikhawatirkan bisa menyebabkan umat muslim terlewatkan menunaikan sholat isa Jadi biasakan untuk tertidur jika sudah menjalankan sholat isa Ini telah diruayatkan dalam sebuah hadis Bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isa dan mengobrol setelahnya Hadis riwayat bukhari dan muslim Setelah makan Setelah makan akan terasa kenyang Rasa kenyang ini membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk Sehingga banyak orang yang tertidur seusainya Ini tidak diperbolehkan dalam Islam Alasannya adalah karena tidur setelah makan bisa sangat berbahagia bagi kesehatan tubuh Tidur setelah makan juga bisa menghambat proses pencernaan makanan Memberikan tekanan yang tidak baik pada lambung Sehingga makanan bisa kembali ke kerongkongan Tidur setelah makan juga bisa menyebabkan diabetes Dan menjadi penyebab kegemukan Karena lemak yang muncul sangat berlebihan Jadi alangkah baiknya berikan jeda waktu 1-2 jam setelah makan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!